Menikmati sejuknya udara dan panorama sawah terasering desa Jatilwe Tabanan sambil menikmati kuliner khas Jatilwe yakni teh beras merah. Berikut liputannya untuk Anda. Pulau Bali selalu memiliki pesona wisata yang memikat, tidak melulu wisata pantai di Kuta dan persawahan di Ubud. Kini saatnya menikmati pemandangan indah di Kabupaten Tabanan. Jatilwe, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tabanan. Untuk menuju desa ini dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari Denpasar. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, Jatilwe bersuhu dingin. Persawahan yang membentang luas dengan kontur tanah yang dibuat berundak-undak menawarkan pemandangan alam yang indah. Keindahan alam desa Jatilwe menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke desa ini. Tak hanya menjual pesona keindahan alam, desa Jatilwe merupakan salah satu daerah utama penghasil beras merah. Sebagai produsen utama beras merah, warga berinovasi membuat teh yang berasal dari beras merah, yang kini sudah menjadi minuman khas desa Jatilwe. Hampir sebagian besar warung-warung yang ada di desa ini menyajikan haidangan minuman olahan dari beras merah ini. Wisatawan yang berkunjung pun menikmati pemandangan dan kesejukan udara desa Jatilwe sambil menikmati sajian khas teh beras merah. Cara membuat teh ini pun sederhana. Beras merah yang telah disangrai dituangkan ke dalam gelas dan dicampur dengan gula secukupnya. Kemudian terakhir dituangkan air panas. Dan teh beras merah pun siap diminum. Munculnya ide pembuatan teh beras merah ini karena banyaknya beras merah yang hancur sehingga beras merah yang tidak laku dijual tersebut kemudian diolah menjadi minuman yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Teh itu yang sudah memang ditanam di sini yang membutuhkan waktu selama 6 bulan. Nah kalau kita dari sisi mengejar keuntungan itu kalau beras itu kan bisa dihasilkan dalam waktu 3 bulan. Tapi kini di sini kita masih mempertahankan. Mempertahankan khas beras merah itu selama 6 bulan dan itu kita olah menjadi teh dan segala komposisi industri-nya itu sangat berbeda dengan beras yang lain. Selain teh beras merah, Desa Jatilui juga menawarkan sejumlah kuliner seperti jajaran tradisional Bali yang bisa ditemui di sekitar objek wisata ini. Berbagai kuliner tradisional ini merupakan kreasi masyarakat di desa ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kuliner tradisional. Sudah Sanjaya melaporkan untuk NET.